Halo, hari ini aku mau bikin dimsum ayam karena aku gak suka dimsum udang jadi aku bikin dimsum ayam dan ini bahan-bahannya ada ayam yang udah dipotong-potong kecil ini dada ayam gitu kemudian ada bumbu-bumbu halusnya ada garam, ada kaldu, ada gula pasir sama bawang putih yang udah diulek-ulek terus ada juga saus tiram sama minyawijen putih telur, satu aja putihnya aja ya terus tepung sagu apa sih namanya labu siam yang udah diperas, udah diparut wortel sama kulit dimsumnya yang aku bikin sendiri dan sekarang kita mau chopper ini mau di blender, mau di blend gitu dagingnya, mau masukin aja semuanya kalau gak muat, bagi dua bagi dua kalau gak muat tapi karena ini muat ya kayaknya ya yaudah deh, jadiin satu aja biar cepet gitu terus juga masuk-masukin semuanya yang tadi udah ada bumbu-bumbunya, telurnya, dimasukin aja semuanya bumbunya juga, bumbu halusnya juga biar langsung terasa gitu loh jadi kita gak usah ngadon-ngadonin lagi nanti waktu di luar adonannya kita chopper ya ini bukan blender sih sebenernya ya sama aja kali ya fungsinya juga buat menghaluskan, namun sayang banget ini sayang-sayang-sayang emang-emang-emang lah ya kayak gitu ngapain sih diaduk-aduk juga nanti juga rata sendiri oke, sekarang kita chopper bersihin dulu nih biar cakep oke, kita chopper pokoknya ini dicopper-copperin aja di blender aja sampai kira-kira sesuai sama yang kalian inginkan pelan-pelan aja karena juga agak seret mungkin karena gak ada airnya kayak gitu jadinya nah, ini terus masukin tepung sagu biar sekalian nge-blend gitu ya jadi di luar itu udah tinggal bungkus aja nah ini agak seret sih nah, tuh agak seret tuh kayaknya bakalan aku apa ublek-ublek sama itu deh minyak wijen sama sawas tiramnya aku masukin sekalian deh biar apa agak cair gitu agak gak seret gitu loh agak banyu maksudnya namanya ya ya gitu lah pokoknya ya udah masukin aja mani-mani ya Allah oke kita singgirin lanjut kita blender lagi ini pelan-pelan aja sampai sesuai sama yang kalian inginkan wuhu nah udah nih udah cucok nih sekarang tinggal tadaaaang bagus kan sekarang masukin ya Allah susah banget ya Allah besoknya mau dicabut susah banget yaudah deh di itu aja sepatu aja dikit-dikit masukin ke tempat yang lebih gede nanti karena mau diaduk-aduk lagi sama labu siamnya oke pelan-pelan ya guys tuh lumayan kan daripada kalian beli sendiri bijinya 4 ribu ya kan ini bikin sendiri aja oke masukin ke baskom semuanya sampai jangan sampai tersi sama nih mana sayang ya nah kayak gitu terus tuh gak lembut-lembut banget sih karena aku emang gak suka terlalu lembut terus masukin labu siam yang udah diperas sedikit wortel biar warnanya agak ada orange-orange gitu terus diaduk-aduk diublek-ublek kublek-ublek kalau dirasa ini tuh kurang asin gitu kalian bisa tambahin tapi karena ini aku udah yakin ini udah enak jadi aku gak tambahin apa-apa lagi nah kayak gitu diaduk-aduk pokoknya sampai rata ya tuh oke ini udah jadi sekarang tinggal kita bungkus ke kulit dimsum ini aku bikin sendiri pokoknya aku gak ada yang beli nih kecuali bumbu-bumbu ayam-ayamnya tadi nah kita masukin satu sendok kayak gini terserah sih kayak kalian mau seberapa tapi aku ini kayaknya segini aja dia biar pas gitu terus dibentuk-bentuk gitu dilipet-lipet gitu atasnya ratain nah terus kasih toppingnya wortel yang udah diparuh tadi dikit aja biar cukup nih wortelnya jadi deh cakep kan udah deh kayak gitu lanjut aja itu sampai adonannya selesai aku kain jadi 35 bijis gitu deh lupa sih sambil dimakan sih waktu bikin dasar kayak gitu tuh kayak gitu cap kan nah kayak gitu deh dan ini waktu udah jadi semuanya belum semua sih baru separok mau aku kukus dulu kukus jangan lupa kukusannya dipanasin dulu udah deh tinggal tunggu sampai mateng dan ini pas udah jadi ini aku kasih saus tomat eh saus sambal aja sih buat cocolanya kita cobain deh biar kayak ala-ala gitu ya kan pakai sumpit hey makan tuh oh hmm 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 sumpah ini enak banget tuh liat tuh teksturnya dim sum kayak yang dibeli-belikan ya walaupun mukanya agak-agak beda ya selamat mencoba bye-bye